Sirkuit Sentul membahayakan, Yamaha Sunday Race diminta digelar di Mandalika Balapan Yamaha Sunday Race 2022 seri 2 selesai digelar di Sirkuit Internasional Sentul Bogor, Jawa Barat pada minggu 28 Agustus. Hanya ada satu kelas yang batal berlagak yakni Super Stock Up 1000 CC lantaran kondisi cuaca yang tak memungkinkan untuk race dilanjutkan. Alhasil para juara di kelas tersebut diambil dari hasil kualifikasi. Para pemenang, salah satunya Eric Saputra dari tim Carl Gloss Richards RRS menyatakan keputusan yang dipilih oleh race director adalah hal yang tepat. Kondisi asfal Sirkuit Sentul banyak dikeluhkan para pembalap, utamanya pada seri ke-1 YSR Juni lalu. Permukaan asfal yang bergelombang berlubang banyak tambalan lagi, sehingga empasan kerikil disebut bisa membahayakan nyawa para rider. Sirkuit ini jadi tempat untuk latihan karena paling mudah diakses, tapi kondisi seperti ini membuat kami harus lebih waspada karena banyak hal yang berubah, terutama karakter sirkuit sangat berbahaya. Contohnya di jalur pengereman sebelum masuk ke tikungan pertama, itu asfalnya banyak yang terkelupas. Sehingga kita harus lebih berhati-hati agar tak terjatuh, kata Muhammad Fairozi dari tim Yamaha Racing Indonesia. Tak sedikit para pembalap yang mengutarakan keinginan agar balap YSR atau yang lainnya bisa digelar di sirkuit mendalikan lombok yang dinilai jauh lebih memadai dari segi asfal, fasilitas, dan keamanannya. Tentu harapan itu berangka dari kekhawatiran mereka soal keselamatan dan nyawa ketika berlagak di lintasan balap. Riyadi Prihantono, Koordinator Manager After Sales and Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, menjelaskan memang banyak permintaan terkait lokasi sirkuit mendalikan untuk gelaran ISR. Saat ini Yamaha sedang menampung permintaan tersebut untuk ke depan bisa direalisasikan. Kita ingin seperti itu di Mandalika, harapannya begitu apalagi Mandalika pernah jadi sirkuit untuk MotoGP. Kita ingin mencoba ke sana, doakan saja supaya itu bisa terrealisasi, kata Riyadi. Hingga saat ini belum ada event balap nasional roda 2 yang digelar di Mandalika. Mungkin saja ini jadi momentum untuk Yamaha Indonesia unjuk gigi soal keseriusan mereka mengembangkan serta memajukan sektor balap sepeda motor tanah air. Terima kasih telah menonton!